ini pokoknya satu tong itu tadi harus cukup ya satu kandang modal nekat woy karena Tuhan memberi pada waktu yang tepat bukan waktu yang cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga semua baik-baik saja ya amin ya teman-teman hari ini kita mau nyemprot kandang ya lebih lengkapnya nyemprot ini ya jokeng jokeng kalau di rumah itu apa ya sekam sekam kulit padi ya kulit padi untuk alas ya alas kandang orang ayam ya jadi dia untuk disini dia bisa untuk beberapa kali panen ya jadi nggak langsung dibuang ya jadi alas kandang itu kita Hai bajak kita giling Hai terus kita semprot ada obatnya semprotnya ya untuk obatnya seperti ini teman-temannya Hai nyebab obatnya ya Hai eh ini baunya kalau di rumah apa ya banyak kayak kayak kecut-kecut gimana ya mungkin kayak tua ya kalau di rumah kayak tua ini baunya Hai sejenis tua dia bawa pokoknya dia untuk fermentasi ya untuk disini kita pakai ini ya ini teman-teman ya untuk penyemprotannya sendiri kita pakai alat steam ya ini kita pakai alat steam ini ini tenaga bench paket bensin ya bukan pakai listrik ya setiapnya ke bensin sama aja pakai selang panjangnya ini udah kita kasih obat tadi ya kurangnya ini 300 300 liter ya ya 300 liter ya untuk ukuran 300 liter ini kita kasih ini setengah obat ini setengah ini obat ini sekitar lima literan ya jadi dua liter setengah untuk 300 ini obatnya Oke gimana caranya itu saya terus ya teman-teman ya yuk kita hidupkan ya ini kita turunin ya teman-teman ya kita turunin oke sudah ini ya penampakan dalamnya ya ini posisi sudah kita cuci bersih ya kandangnya ya ini ya untuk jokeng kalau disini namanya jokeng ya kalau di taiwan namanya jokeng kalau di rumah sekampadi ya ini sudah saya bajak terus sudah saya cuci saya semprot juga dengan air sekarang kita kasih obat ya teman-teman ya jadi ini jadi nggak diganti ya kalau disini bisa dua sampai tiga kali panen ya untuk alasnya jadi setelah panen kita bacak setelah kita bacak kandangnya kita cuci ya Hai ini untuk kandang kita cuci bersih ya ini udah bersih ya teman-teman Hai terus ini kemarin basah sekarang udah agak kering Hai kita semprot ya Hai kita semprot menggunakan obat itu tadi yang berbau-bau Hai seperti tua itu ya Hai ini ya Hai teman-teman ya ini ya Hai seperti ini ya ujungnya ya Hai jantai nyemprat ini bisa dibesar kecilin ya ini posisi lebih kecil ke ini posisi besar ya saya kalau besar ngembun kayak gitu ya Ayo kita tunggu dulu ya sampai sini dulu obatnya ya Hai soalnya ini masih air ya jadi kita ginkan kita cium dulu kalau belum ada belum sangkir ngemputin dulu ya biarkan dulu ya buang dulu ini masih air bersih Hai nah ini udah sampai ya teman-teman ya ini taunya taunya gua ketepetua ya kamu lah ya cara penyemprotannya seperti ini ya teman-teman ya pokoknya rata ya ini pokoknya satu tong itu tadi harus cukup ya satu kandang Hai patutong harus cukup satu kandang ya kita berjalannya tak sedikit agak cepat ya Hai Hai seperti ini teman-teman ya ini pokoknya sampai ke ujung sana ya teman-teman ya pokoknya sampai ke ujung sana sampai rata semua ya kita jalan sedikit cepat 2-4 dikit ya Hai yang berencang rasa ya hai 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 ini untuk fermentasi biar bisa digunakan lagi ya bataran hewan hai 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 selamat menikmati oke teman-teman ya Alhamdulillah ini sudah selesai ya ini cara apa ya mengolah kotoran hewan ya agar bisa digunakan lagi di Taiwan ya caranya ini seperti itu tadi pertama-tama setelah panen itu kita bajak terus kita cuci ya cuci bersih kandangnya setelah kita bajak kotoran hewannya kotoran ayamnya ya ini intinya disini terus kita cuci kita cuci kandangnya sampai bersih kemudian untuk bawahnya sekampadi ya jokeng atau alas atau kotoran hewannya itu kita sempat menggunakan obat itu tadi ya obatnya itu baunya kalau di rumah seperti tua ya seperti tua dia baunya kecut-kecut gimana gitu itu intinya untuk fermentasi ya ya setelah penyemprotan ini kita tutup rapat semua ya jangan ada yang terbuka kayak jendela-jendela pintu termasuk kipas itu tidak boleh dinyalakan ya selama satu minggu biar dia menjadi fermentasinya bagus nanti baunya hilang ya untuk baunya nanti bisa hilang bisa nggak bau lah dia bisa bagus lagi dan bisa steril dan bisa digunakan ya ini intinya bukan ini ya bukan racun ya bukan untuk obat serangga atau apa ya hanya untuk fermentasi dia ya oke ini sedikit apa ya sedikit cara pengolahan kotoran ayam ya di Taiwan ya ini bukan bermaksud apa-apa saya hanya berbagi pengalaman saya disini ya caranya seperti ini ya untuk teman-teman yang setia selalu menyaksikan saya saya ucapkan terima kasih ya saya ucapkan Alhamdulillah semoga bermanfaat ya cara berbagi berbagi ini ya berbagi apa ya pengalaman aja disini ya semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua ya oke ya teman-teman ya Alhamdulillah ya sekian dulu tunggu video-video saya selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye mantap selamat menikmati